selamat menikmati menginstall mengenai login ya nah ini shortcode loginnya kita akan coba untuk memperbaiki tampilannya ya tadinya memang belum ada template kita akan coba biar tampilannya lebih menarik ya oke kita cukup oke oh iya ada di public public asset nah kita cari file yang namanya login.html nah kita ambil shortcode bagian bodynya oke kita ambil bagian bodynya copy terus kemudian kita akan implementasikan pada bagian file login ya oke kita akan taruh disini oke kita hapus dulu oke kita pasteurkan terus kemudian disini kan ada shortcode ya shortcode larafelnya kita akan pindah-pindahkan ke template yang sudah kita tadi buat ya ke template yang kemarin kita implementasikan load in ini ini bagian kita taruh disini aja load in terus kemudian disini ada form action kita juga akan pakai rotate-nya ini method pause terus kemudian rotate-nya login kita akan pastikan oke kita akan ambil terus kita taruh di bagian form method post action taruh disini terus kita coba pindahkan di bagian belakang method ya terus kemudian kita juga opening ini kita taruh oke kemudian bagian emailnya juga label emailnya kita taruh pada bagian label juga ya di atas emailnya sudah kita taruh terus kemudian kita taruh di bagian label mungkin kita akan juga bagian inputannya ya inputan emailnya kita copy aja atau kita cut aja kita taruh kita taruh juga di bagian email input email ini oke terus kemudian tinggal passwordnya sama juga seperti proses yang ada di email kita copy kan dulu bagian labelnya jadi pada larapel 8 ini kita biasanya kalau misalnya larapel di bawah ini itu akan terjadi error ya tapi larapel 8 ini ternyata setelah saya coba gak error ya makanya kita manfaatkan fitur larapel ini oke kita taruh seperti pada yang di email ini kemudian tinggal kemudian checkbooknya oke ini kita juga pilih ke bagian atas oke kurang satu peradu nice kita taruh di bagian checkbooknya kita habis ya oke kita delete kita ganti dengan checkbook yang bawah larapelnya terus kemudian kita tinggal tombol login ya oke kita download submitnya kita pastikan juga kita taruh di bagian button oke button submit oke disini kita taruh ini kita delete oke kita pastikan sudah selesai terus kemudian kita coba rapikan sedikit ya oke kita coba oh mau aktif error karena kita belum memanggil parameternya oke kita delete dulu yang ini kemudian kita akan lakukan pemanggilan dari header nya ya dengan cara include yang include kemudian dalam kurung 1 petik leo kemudian kemudian kita akan memanggil header yang ada di layer 1 nah ini header oke disini berarti header terus kemudian kita juga coba panggil navigasinya head head input oke dalam kurun tanda pot dkyo 1 navigasi atau 6 oke terus kemudian kita juga akan memanggil footer nya ya di bawah oke bagian ini kita footer nya kita hapus ya kita gak membutuhkan ini karena kita akan memanggil parameter footer nya kita hapus saja kemudian kita tambahkan sama add include oke dalam kurung dalam petik layout 1 dot footer oke kita coba kita coba udah mulai jalan oh disini navigasinya kita gak usah panggil ya oke kita tinggal kembali ke soft coding nya dan navigasinya kita akan hapus nah oke kita set kita jalankan nah tampilannya sudah cukup lumayan ya nanti tinggal kita rapihkan kita coba dulu supaya fungsi budget ini berhasil oke nah disini berhasil ya sudah bisa load in kita bilang oh kemudian kita coba load oke nah loginnya sudah berhasil kita akan coba sedikit rapihkan untuk soft coding nya oke ini kita akan rapihkan munculkan image nya jalan buka guru url jalan guru asset set oke terus kemudian tutup guru tutup guru kurawal kita set kita coba oh error ternyata oh lupa tanda petik satunya bagian url asist tanda petik satu terus kemudian disini juga tutup tanda petik satu penutup oke kita coba jalankan nah disini sudah muncul logonya sedikit agak lebih rapih sedikit oke terus kemudian kita akan coba redirect nya itu ke menu data barang nanti kita tadi sudah buat dashboard nya di bagian data barang oke kita tinggal bagian ke coba cek dulu di bagian botik nya oke disini menggunakan home controller yang untuk home nya nanti tinggal kita pergi ke bagian config kemudian app http terus controller ada di home controller nah di home controller ini kita akan sedikit ubah return view nya jangan ke home tapi ke bagian apa namanya data barang nah dashboard d.php nanti kita arahkan ke sana dengan cara oke kita ganti data underscore barang d.dashboard oke kita save kita coba oke kita coba untuk di refresh terlebih dahulu ya oke ini login nah sudah berhasil untuk masuk ke login nanti pada video selanjutnya kita akan coba untuk memaparkan mengenai konsep projekan kita ya oke mungkin cukup sekian video dari saya assalamualaikum assalamualaikum terlebih dahulu